Selain tiga informasi, tadi kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya dari berbagai daerah. Bersama saya, Jihan Novita. Inilah Indonesia Update Selegapnya di Kompas TV Independent Terpercaya. Kita awal informasi pertama, saudara aksi buruh mogok nasional terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, mereka bahkan men-sweeping pabrik dan menutup jalan sehingga kawasan industri MM2100 nyaris lumpuh. Buruh mendatangi pabrik-pabrik dan memaksa perwakilan pekerja untuk ikut mogok nasional. Buruh menolak kenaikan upah sebesar 1,69 persen yang rencananya akan disahkan oleh PJ Gubernur Jawa Barat dan menuntut kenaikan upah sebesar 13,99 persen sesuai dengan rekomendasi PJ Bupati Bekasi. Masa menutup jalan sehingga lalu lintas menuju kawasan industri MM2100 Cikarang Barat, Lumpuh. Kericuhan sempat terjadi saat buruh hendak menerobos gardu tol Cibitung 3. Mereka saling dorong dengan anggota BRIMOB yang menghalau buruh masuk ke dalam tol. Akibat aksi buruh ini lalu lintas di kawasan industri Nyaris Lumpuh. Kendaraan yang akan masuk dari tol JAPEK ke kawasan maupun keluar kawasan industri MM2100 nyaris tak bisa bergerak. Setelah pertemuan, kalau hasilnya tidak memuaskan, PJ Gubernur keputusannya jelek, udah biarin aja paling betrok dengan polisi. Saudara demo buruh juga digelar di depan Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat. Tuntutan masih sama yaitu untuk tidak merubah usulan UMK yang telah diserahkan Kabupaten Kota di Jawa Barat. Buruh juga mengancam akan melakukan mogok kerja dan memblokade sejumlah akses strategis di berbagai kota. Kalau hasilnya tidak memuaskan, PJ Gubernur keputusannya jelek, udah biarin aja paling betrok dengan polisi. Jangan kita dibentur-benturkan. Kawan-kawan Kabupaten Kota sudah berjuang. Setelah pertemuan, kalau hasilnya tidak memuaskan, PJ Gubernur keputusannya jelek, udah biarin aja. Untuk Gubernur tetap menetapkan upah minimum berdasarkan rekomendasi Kepati Wali Kota. Yang kedua, kita meminta Kepati Kepati Gubernur ini tetap menetapkan upah minimum bagi pekerja buruh yang masa kerja satu tahun ke atas. Dan saudara, situasi terkini demo buruh di...